Hai susunya ini harus dikompres air hangat ya dikompres air hangat sebelum diperah dibersihin kayak gini nih susunya kan bagus kayak gini dikompres air hangat biar otot-ototnya itu kendor gitu Hai semuanya itu juga bersih yang di kantong susunya ini yang harus dikasih air hangat jadi mau apa ya meminimalisir sondo itu mulai nih ini air hangat yang ditimbangi air hangat ini kita dikompres gitu susunya bagus betul dia kita masih raba-raba kayak gini jangan sampai ada yang keras-keras kalau ada yang keras gitu itu langsung dikompres air hangat gini habis itu langsung dikeras yang disini bukan susunya dulu ini susunya keluar apa enggak tuh susunya aku susunya susunya kayak gini Aduh spesial ini udah hitur ini anaknya cewek ini ini dikasih betadine ya nih apa pusarnya dikasih betadine ya cepet kering ini yang di betadine itu pangkal pusarnya ini ya Nih yang ini nih diketin sini nih cowok kan mas cowok cowok apa cewek sih cowok tapi kok kayaknya ini satu yang dicek tuh kayak gini bis lahiran langsung dicek hai eh eh wuuh yang bagus ya kuning kayak gini sih jawa ini susunya beneran bagus betul ini warnanya emang kuning kayak gitu sih bagusnya kalau punya susu yang kambingnya udah nyusun lama ini dicampur gitu jadi enggak terlalu kental jawa susunya bagus banget ini mana busa beres encer empuk kalau bisa merasnya jangan lama-lama ya teman-teman soalnya takut gumpal gitu jadi mengeras nanti susunya yang kuning yang kuning ini cepetan dikeluarin cepetan diperas intinya teman-teman penyebab sonde itu adalah susu-susu kambing ini yang mengeras gitu karena nggak diperah jadi kalau kambing melahirkan itu cepet-cepet diperas susunya dikeluarin susunya yang kuning ini yang kuning ini kalau ngendap bisa jadi keras gitu itu yang menyebabkan sonde itu gitu rata-rata sih mereka nggak diperas gitu gara-gara kambingnya masih belum nyusuin gitu itu sampai apa ya sampai keras kayak gitu susunya penuh jadi harus cepet-cepet diperas walaupun anaknya itu masih belum nyusunya masih belum rakus masih belum kuat ya susu ini harus cepet diperas gitu biar nggak ngendap di kantong susunya nah makanlah susunya itu langkah-langkahnya ya teman-teman semuanya ini susunya dibersihin pakai air hangat dirabah ada nggak ngumpal-gumpalnya gitu keras-kerasnya yang di kantong susunya itu habis itu dikasih makan hijauan ini biar dia makan lahap buat persiapan dia ngeluarin hari-harinya gitu ini ini anaknya Zwan satu nih ini wah ini anaknya nih kita biasanya sih begitu abis lahiran gitu kita langsung pisah dari induknya jadi susunya itu diperas segini ini cowok lagi kayaknya Zwan satu dia ini soalnya udah gede betul gitu tuh nih habis itu nanti langkah berikutnya kita masukin ke dalam oven biar hangat dia ya kalo ya selamat menikmati